yo yo awalnya ini dipencet dulu guys tes nah gampang tuh nah pada ring biru ini kita pencet dulu segini tekan baru kita copot jadi pelepasan untuk selang full pumpnya itu lebih gampang putus berarti tempatnya di jok jok belakang tinggal buka jok kita udah bisa ngelihat full pumpnya lagi ada platnya ini kita baru buka setelah pembukaan pelepasan selangnya kita ganti pelepasan rumah full pumpnya nah untuk kali ini kita perlu sedikit alat untuk membuka ini nah jadi alatnya seperti ini alat bantu alat bantu jadi eh kita tekan seperti ini kita putar nah nah gampang kan setelah kita melakukan putaran baru kita bisa mengangkat full pump tersebut oke jadi kita jangan langsung eh mengangkat secara cepat kita turunkan dulu bensin isinya sedikit biar enggak meluber lebar lebar melebar 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 penampakan full pump bensinnya banyak setelah kita mengeluarkan isinya baru kita mengeluarkan ininya oke oke penampakan dari full pump bapak salawi berarti ini yang diganti mesin mesinnya saja ya mesinnya saja kita ganti pompa yang di dalam aja kalau kita beli ori mungkin kita bisa dapat segelondong tapi disini kita ganti penggantian full pumpnya saja salah weh salawi tim medis weh yes yes jadi kita harus seruannya ininya dulu guys kita bukanya ini harus pakai kalau kita nggak punya header anu hot gun jadi kita bisa bukanya bisa pakai tenaga dalam atau bisa juga tenaga dalam buat yang berpengalaman ya kan terima kasih jadi cukup mudah guys jadi ini full pump yang lama daya semakin kurang jadi selain bisa digunakan untuk full pump ininya juga bisa digunakan buat penutup kecap guys ini diluruskan ke lubang buaya jadi ini harus ada uringnya enggak guys ini searah dengan ini guys jadi kalau dia enggak lulus guys dia enggak enggak bisa keluar Hai lojak karetanya ada kancingnya itu kancingnya pinter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys setelah kita masang full pumpnya disini jadi kita kembalikan lagi ke alamnya belajar youtuber nah kita pemasangannya jangan terbalik ya guys jadi disini sudah ada penunjuk arah jadi jadi sebelum kita melakukan finishing kita lihat dulu arah panah panah ini kita arahkan ke yang sini jadi kita uji coba di luar dulu guys sebelum pemasangan guys kita uji coba dulu alatnya cukup sederhana ya kontak kontak on oke kontak pakai botol kontak on salawi coba stator yuk kontak merah ada 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 kontak on boleh kita lihat dulu pengisiannya seperti ini guys ya dek ya dek mamat ya dek mamat oh bagus ditaruh sana lagi lagi sekali lagi nah ini tekanannya bagus tekanannya tekanannya kita lihat tekanannya seperti ini guys kita kontak on kita lihat tekanannya oke berarti bisa buat nyuji mobil ini guys oke oke kalau kita instruktur salawi oke sudah cukup ambu gak cukup kok jadi kita bisa lihat guys kalau full pumpnya lemah ininya akan turun tekanan bensin turun jadi kalau pagi susah hidupnya jadi kalau pagi kita starternya agak panjang guys basah matur coba 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 starter nyala atau tidak harus dinyalakan meja oke oke guys oke guys ya dalam langkah betulin mobo-mobil at siap oke oke walaikumsalam 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 kontak merah kontak boleh 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 ya seter sikik sudah saya siapkan cara jumper mobil yang baik dan benar merah dulu positif baru negatif negatif ke mesin min iya min terima kasih selamat menikmati berarti ngecerpet ruah bisa dari pompai ya ingat ya guys ya buantos ya wanya tater ada nyoba ya diperbudi ya no guys coba guys dibuka dulu kompa ini kompa elektrik let's click selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi tidak akan merubah posisinya setelah pengecekan kita mulai pemasangan kembali disertin jadi pemasangan ini untuk mencegah kebocoran bensin setelah pemasangan full pump guys ada alat khusus ada juga yang kita bikin sendiri jadi kita tergantung kreatifnya ke kreatif asing jadi setelah kita mulai menggencangkan ring untuk rumah full pump kita pastikan dulu guys tanda warna kita luruskan ke tengah arah tanda warna yang ada di body oke baru setelah itu kita colokin lagi guys nah oke dicoba bapak salawi kita coba penyetateran kita sebelum starter guys kita biasanya kita hidupkan dulu kontak on mati kontak on mati selamat 3 kali guys supaya bensinnya itu naik guys oke menyala oke guys oke guys berhasil berhasil guys tapi sebelum pemasangan timing yang terakhir guys kita pastikan dulu tidak ada kebocoran di area full pump nya guys terus kebocoran di daerah selang full pump nya kita cek dulu setelah ada pengecekan baru kita langkah terakhirnya kita pasang plat plat nya untuk menutup guys kan ceng gak mah oke oke ada tali yang oh iya tali talitis talitis kabe kabe tak apa antisipasi saja kita nyamit kabe kabe oke kita kita tutup kembali kalau anda punya permasalahan keuangan guys taruh modal 50 ribu di raffi akan jadi 4 juta ya vi solusi solusi bingung uang berarti saya nolong raffi benih 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 malaikat setan kutubesi pak juta selat saya kata ibu menang leleng bagian nah kalem bos itu gagal orang oke guys soro diri ini kita pasang kembali apa ya popo mana sosok raya apa raya tombol soket cipping clip kan jok jangan kok buat listrik ini klipnya jok guys bukan soket listrik aku tak tahu sini aku cantol cantol guys ada cantol jadi kalau mau buka itu dilihat cantol nya guys kalau mau masang juga kita pastikan dulu masuk ini di cantol terus ini di cip bos cip aduh aku keke guys keke guys guys orang mundur guys kita lihat lagi guys oke bismillahirrahmanirrahim oke guys hidup guys selamat mencoba guys dan sukses selalu oke salam dari mister danang informasi saya gak bisa ngak trauma tepat aria ya yuk buat emar ayo ayo